Ya, uiteraard. Nah, deze, dit is de eerste keer dat we zo hebben gedaan, maar... Team NOS Indonesia U23 kalah dari Guinea dengan skor 0-1 Pada babak playoff Olimpiade Paris 2024 di Stade Pierre Diberot, Prancis pada Kamis 9 Mei Dengan kekalahan tersebut, kesebelasan Aswan Sintayong terpaksa mengubur impian berlaga di Olimpiade Paris 2024 Hal tersebut tentunya menarik beragam reaksi dari pecinta sepak bola Indonesia Terlebih lagi, ini adalah event krusial di mana tinggal selangkah lagi Squad Garuda akan melangkahkan kaki ke turnamen bergensi sekelas Olimpiade Yang turut bereaksi akan hasil dari timnas U23 adalah penggawa senior timnas seperti Tom Hay, Ragnar Uratmangun, dan juga Jay Itzes Mereka cukup salut akan perjuangan juniornya Walaupun gagal lolos ke Olimpiade Paris, namun penggawa timnas mampu menunjukkan penampilan yang luar biasa Tom Hay, Ragnar, dan juga Jay Itzes termasuk ke dalam squad senior Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Di pertandingan mendatang, mereka akan bersuah Irak dan juga Filipina Untuk mengamankan tiket lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Dengan gagalnya timnas U23 di babak Playoff Olimpiade Justru melecut semangat para pemain senior untuk membalaskan dendam dengan bermain lebih serius di kualifikasi Piala Dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentu saja ya! Tentu saja, saya menangis akibat! Tentu saja, saya merasa terkena untuk menangis ikan anak Tentu saja, Marcelino Wittang, Jerry Sawyer, dan juga Rafael Swaik Yang pentunya akan mengawali untuk pemain ke-11! Tentu saja, Bo Baruch! Buitang Sulaiman mengandung ban Kapten menjadi pemimpin Mengenai salah satu pemain senior di antara pemain pe-3 di bawah 23 tahun Pembangunan yang kita tahu bagaimana melalu menjadi pilihan sepanjang fase di Biala Asia di bawah 20 tahun. Nanti kerasa sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, gak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia. Jangan lupa subscribe Timnas Magazine.